Terima kasih 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 Apakah orang-orang yang positif Atau enggak Apakah berita-berita yang dikasih Apakah berita-berita yang Akun-akun yang kita follow itu adalah Akun-akun yang benar-benar Netral dan menyebarkan Semangat spirit yang baik Atau kita hanya Ngikutin orang-orang yang Bikin ego kita senang Contoh misalnya di dalam masa politik Misalnya kita benar-benar Kita benar-benar nge-follow kantor-kantor berita yang sudah kredibel Misalnya contoh kompas Atau kita milih memfollow kantor-kantor berita yang Setiap kali kita ngebaca beritanya Bikin kita senang Karena pilihannya sama Pilihan politiknya sama Misalnya Nah kalau saya Saya enggak mau tuh Memfollow orang-orang yang cuma Buat nyenengin ego saya doang Enggak Saya follow Akun-akun Di dalam sosial media Yang memang pantas untuk di follow Sehingga apa? Sehingga saya enggak gampang kena hoax Kalaupun ada yang ngeberitain sesuatu Saya tinggal ngecek aja Misalnya akunnya kompas Benar enggak nih orang ngomong gini? Enggak Oh yaudah berarti hoax Ngapain dipercaya? Nah jadi Untuk ngubah mindset Untuk menjadi orang yang lebih positif Yang bisa Ngebedain antara kata susah Sama kata enggak mungkin Mustahil Itu Ya kitanya harus Kita harus bisa Mengubah isi berita yang kita baca Exactly Mengubah isi berita yang kita baca Kita bergabung di komunitasnya Seperti apa Teman-teman yang kita gaul Tiap hari Kalau lagi mau nyantai-nyantai Enggak mau yang ribet-ribet Orang-orangnya yang kayak gimana Nah jadi Balik lagi Support system itu penting banget Untuk bisa Bikin kita orang yang jadi Membuat kita orang yang menjadi Lebih positif Oke mas Billy Kan mas Billy sendiri Ngerasain ya Ketika Membangun usaha ini Tadi Bahkan sempet diceritakan gitu Wah 7 tahun Selama 7 tahun ini Bener-bener yang berdarah-darah Itu bisa makan? Untuk makan dengan Gini Makan dengan Naksu makan Ya kalau nafsu makan Ya tetap ada lah Tetap ada Tapi untuk Duit untuk makan Yang susah Pantes gitu ya Naksu makan sih ada terus Aku jadi ngerti Kenapa Kemudian mas Billy mengatakan Ih aku tuh seneng makan di warna Ya mungkin kebiasaan ya 7 tahun susah banget Nah itu Melewati masa-masa Susah itu Ada ga sih Rumus-rumus tertentu Yang mas Billy bisa bagikan Misalnya Apa gitu ya Supaya kemudian Dari sisi mental Dari sisi pikiran Atau Dari sisi apa Begitu yang Kayaknya itulah rumus Mas Billy gitu ya Keluar dari lubang jarumnya Kalau sekarang Saya bisa ngeliat ke belakang Dan saya udah ceritakan di buku Wai sebenernya Itu Balik lagi It's all about Tau purpose hidupnya apa Gitu Mungkin pada bosan gitu Mas Billy ngomongin purpose hidup lagi Gimana Karena Mungkin ada jutaan tips gitu ya Setiap kali kita Apa on air Saya ngasih satu tips yang beda Atau dua tips yang beda gitu Yang lebih ke Keseharian gitu Tapi saya lebih suka Ngasih tau ke smart listeners Dan sahabat sonora Rootsnya tuh apa gitu Akarnya tuh yang paling penting apa Sebenernya cuma dua hal Cuma satu di purpose Satu lagi di passion Gitu Saya Tau banget Purpose hidup saya Untuk lebih banyak berbagi Yang on top Maupun GDI Lab Maupun top career Punya Apa Di industri Dimana Sesuai dengan passion saya juga Gitu Jadi purpose nya Tiga perusahaan ini Berjalan Sesuai dengan purpose saya Kemudian Tiga-tiganya Ada di dalam passion saya Youth development Technology Sama Apa Branding Gitu Nah jadi Dikala waktu itu Lagi susah-susahnya Yaudah sebenarnya Gampangnya adalah Mundur satu langkah ke belakang Ingat purpose gue Masih sama gak nih Apa yang gue lakuin selama ini Masih sesuai dengan purpose hidup gak Kalau iya Ya Otomatis akan jalan terus Nah kalau step-step Setelah itu kita sadar Setelah itu kita cari Apa Kita ingat bahwa Oh yang gue lakuin ini Masih sesuai dengan purpose hidup Meskipun susah Dan setelah itunya apa Setelah itunya saya ketemu dengan Mentor Ketemu banyak orang Gitu Terus kemudian gak usah malu Gitu ya Untuk ngomong Kesesama pengusaha Waktu itu Saya cuman bilang Waktu itu saya minta ketemu Makan pagi sama Mbak Noni Noni Purnomo Yang sekarang ini Balik lagi Jadi Eh bukan balik lagi Menggantikan bapaknya Saya jadi CEO Bluebird Saya ngomong Mbak Noni saya minta ketemu dong Kenapa Wah saya lagi susah banget Oh yaudah langsung Sebagai teman Dia langsung bilang Yaudah kapan bisa breakfast bareng Akhirnya ketemuan breakfast bareng Saya ngobrol Waktu itu saya lagi di rock bottom Susah banget Itu Ngomong bedua lagi breakfast Itu saya bisa Keluar air mata Gitu Di depan seorang Noni Purnomo Terus kemudian Mbak Noni yang bilang It's okay Bill Saya masih ingat banget It's okay Bill Semua pengusaha Pasti akan pernah Ngelewatin hal seperti ini Dan saya yakin Ketika nanti kamu Udah bisa ngelewatin ini Kamu akan menjadi pengusaha Ibaratnya kamu udah naik kelas Kamu udah kapasitasnya Menjadi lebih besar lagi Kamu akan bisa Apa Nerima tantangan-tantangan Yang lebih besar lagi Semuanya pasti ada jalanan keluar Itu Mbak Noni ngomong gitu Nah jadi Ketemu mentor Apa ya Menjadi vulnerable gitu ya Jadi kayak Apa istilahnya Gak usah malu Gak usah gengsian Minta tolong Ngomong gitu Ibaratnya kayak curhat gitu ya Tapi Ketika curhatnya pun Kita harus Milih-milih ke siapa gitu Kalau kita Salah ngomong ke orang lain Ke orang yang mungkin Gak peduli sama kita Mungkin kita malah di Di apa ya Malah kita dijatuhkan gitu Tapi Ya waktu itu Saya untungnya punya Sahabat-sahabat Orang-orang yang lebih hebat dari saya Yang Mau dengerin curhatan saya Dan mereka semua ini Orang-orang yang udah ngelewatin Apa yang pernah saya lewatin Nah itu penting Oke jadi Pentingnya Apa Temukan mentor Dan kemudian Kalau mau curhat Curhatlah kepada orang yang tepat Betul Betul Karena bisa saja Mungkin kita curhat-curhat gitu Atau curhatnya di sosial media gitu ya Itu gak penting banget Itu gak penting banget loh Berbagi kesedihan di sosial media Minta dikasihkanin banget Nah curhat tapi tadi Mas Billy kasih catatan gitu loh Curhatlah kepada orang yang memang peduli Nah kalau orang peduli ini kan Tandanya berarti dia Betul Dia kira sama kita Dia pengen kita menjadi lebih baik Tandanya orang peduli adalah Dia ingin kita menjadi lebih baik Hati-hati juga orang yang mungkin Sering memuji saja gitu ya Tapi kemudian tidak membantu kita Untuk menjadi lebih baik Begitu ya mas Billy Oke Kita sambung nanti di sesi berikutnya Sementara di sini ada juga sahabat sonora